Oke, shalom semuanya. Wow, saya boleh lihat nggak wajah-wajahnya ini semuanya? Aduh, ini luar biasa. Tadi saya ingatin Tuhan seperti ini ya. Kalian baru pulang kerja ya. Ada mungkin pulang kerja, ada mungkin lagi yang buka usaha atau melakukan kegiatan apapun sepanjang minggu. Dan masih sempet-sempetnya itu memberikan waktu dengan muka yang seger ya. Seperti Pak ini, saya lihat muka Pak Stephen ya. Mukanya seger ya. Wah, luar biasa. Udah mandi nih ya. Pastinya langsung ya. Pak Bobi, itu ibu juga Fanny ya. Ini Pak Yos, sudah pasti lah ya. Ibu Yongki. Intinya dengan keadaan begitu hektiknya, begitu banyaknya kegiatan, tapi waktu kita sungguh-sungguh memberikan waktu untuk Tuhan, itu Tuhan berhitungkan ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh BMC ya, di tempat ini, itu sangat Tuhan berhitungkan. Dan Pak Yos, saya lihat selalu konstannya, suka citanya konstannya, wajahnya sumringah ya. Dan itu Tuhan berhitungkan. Dan ibu juga ya, luar biasa. Intinya, waktu kita saling mendukung, saling men-support, saling menguatkan, saling mengasih, saling memperhatikan, itulah kerinduan Tuhan ya. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua keranuk berat Tuhan ya. Terima kasih. Memang kemarin itu saya baru pulang dari New Zealand, lumayan capek, 2.200 km ya. Itu touring ya, saya jadi boncengers ya. Dengan kecepatan tinggi, paste, kecepatan 120 km per hour. Dengan kecepatan angin, 90 km per jam. Dengan suhu 2 derajat sampai 9 derajat. Jadi bayangkan, itu saya punya helm dan naik-naik ke atas. Saya pikir masih sempat nggak ketemu Pak Yos ini ya. Tapi ternyata puji Tuhan sehat sampai hari ini ya. Memang pulang-pulang agak tumbang, karena capeknya luar biasa. Dengan usia 63 tahun, masih naik motor. Dengan luar biasa. Itu karena Tuhan Yesus ya. Oke ya, share dengan firman Tuhan ya. Sebenarnya saya di New Zealand banyak sekali dapat-dapat pesan Tuhan. Tapi yang hari ini saya sampaikan, mungkin belumnya tentang New Zealand ya. Nanti kita sambung lagi kapan-kapan saya akan bicara tentang New Zealand. Di mana saya bisa melihat begitu banyak doba, rumput hijau, dengan sumber, dengan air, banyak mata air, dengan juga jalan yang tidak putus-putus ya. Intinya banyak sekali Tuhan ngomong. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang hal yang berbeda. Yuk kita buka dalam 1 Raja Raja 17 ad 1 sampai dengan 4 ya. Saya sangat bangga melihat teman-teman di tempat ini yang begitu mencari Tuhan luar biasa. 1 Raja Raja 17 ad 1 sampai dengan 4 berdikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahad. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerib, di seberat timur sungai Yordan. Engkau dapat, dikatakan engkau dapat, minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti perintah Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerib, seberat timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dari BMSI, New York, waktu engkau dan saya baca ayat ini, apa yang engkau dapat? Ini ayat sangat sering kita dengar, betul tentang bagaimana seorang Elia, bagaimana seorang Janda, bagaimana waktu pembiharan Tuhan. Intinya ayat ini bukan ayat yang tidak familiar, ini sering kita dengar. Tapi saya dapat sesuatu yang berbeda pada saat saya mempersiapkan firman ini. Nah, kebetulan saya lagi punya masalah besar sekarang ya. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang betul-betul luar biasa. Penghiburan Tuhan memberikan kepada saya melalui ayat ini. Nanti kita akan dengarkan. Nah, ada empat poin dari kisah ini. Yang pertama dikatakan, waktu itu kisah ini dikatakan hujan tidak turun, bukan satu hari, dua hari loh, ibu-ibu, bahkan bapak, tapi tiga setengah tahun. Bayangkan tiga setengah tahun New York tidak kesiram hujan. Kira-kira jadi apa? Saya percaya kumis-kumis pun semuanya sudah jadi rontok, betul ya. Ya, intinya tiga setengah tahun tidak turun hujan. Ini kekeringan yang sangat-sangat tidak main-main, betul ya. Ini kekeringan yang luar biasa. Artinya apa ya? Kehidupan memang tidak mudah. Jangan pernah katakan kehidupan itu enak ya. Happy-happy, mulus seperti terlihat ke Disneyland, ke taman Disneyland semuanya indah ya. Bunga-bunga, warna-warna, seru-seruan. No ya. Ada kekeringan, ada ya. Kekeringan berbicara tentang problem, masalah. Mungkin di tempat ini engkau tidak kekeringan air ya. Di New York mungkin tidak kekeringan air. Tapi kekeringan apa? Mungkin kekeringan masalah ekonomi ya. Sudah tidak bisa bayar apartemen ya. Dan mungkin juga yang kerja, yang sekolah di tempat ini mungkin gaji tidak naik-naik, betul ya. Atau mungkin pekerjaan sangat penuh dan sangat hektik. Tapi ternyata kita punya pendapatan kurang ya. Nah, atau mungkin dari segi apapun. Dari segi kesehatan. Mungkin kesehatanmu yang selama ini sudah semakin buruk ya. Apapun intinya, itu bicara tentang kekeringan. Kekeringan kesehatan, kekeringan ekonomi. Mungkin juga kekeringan rumah tangga. Dalam rumah tangga, semakin dingin, semakin diam-diam, udah nggak pernah ngomong. Atau mungkin kekeringan pelayanan. Pelayanan udah bertahun-tahun, tapi nggak ada perubahan, nggak ada kemajuannya. Yang ada begitu-begitu saja, seperti stagnan. Nah, ini bicara tentang kekeringan. Dan ini bisa dialami dalam dunia ini. Karena dunia tidak pernah menjanjikan keindahan, betul. Di surga yang cuma tidak ada ratap tangis dan keretak gigi, betul. Tapi dunia ini penuh dengan kekeringan, ya. Nah, artinya apa? Memang bisa ada masalah. Nah, dan juga pertanyaan yang kedua. Saya mau tanya, apakah Elia mengalami kekeringan? Yes. Elia mengalami kekeringan. Padahal siapa tidak tahu Elia. Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Sekali dia berdoa, api dari surga turun. Itu semua membakar, hanguskan semua persembahan yang mereka berikan, betul. Elia bisa mengalahkan 400 Nabi Baal. Ini bukan main-main, Bapak-Bapak, Ibu, Ibu. Ini bicara tentang orang yang penuh dengan urapan. Ya, penuh dengan urapan. Penuh dengan anointed, ya. Penuh dengan banyak hal yang luar biasa. Tapi dikatakan adalah apa? Elia juga mengalami kekeringan. Artinya apa? Engkau dan saya di tempat ini begitu sekia setiap hari kemis. Ikut di BNC, ya. Dalam keadaan ikut Zoom, ya. Ikut ibadah, ikut doa, ikut pelayanan. Baca firman, bahkan juga melakukan kendatuan. Bisa ada masalah, ya bisa lah. Jangan pernah pikir hanya orang-orang tertentu, hanya orang pasir yang mengalami masalah. No. Dalam Matius dikatakan, waktu ada hujan, badai, topan. Artinya waktu ada masalah. Yang rumah yang dibangun di atas batu pun juga mengalami goncangan. Rumah di atas pasir pun mengalami goncangan. Artinya setiap kita bisa mengalami masalah. Maka jangan cepat-cepat menghakimi orang, waktu ada teman-teman kita mengalami masalah. Makanya lu sih nggak bisa bertobat. Lu nggak bener-bener. Sering kali kadang-kadang orang Kristen gampang menghakimin. Karena menganggap masalah itu artinya karena dosa. Masalah karena Tuhan menghukum. No, belum tentu, ya. Nah, dikatakan di sini Elia mengalami kekeringan, ya. Nah, kalau begitu yang ketiga. Kalau begitu apa bedanya, Bu Indri? Apa bedanya kalau memang juga kita orang ikut Tuhan juga mengalami kekeringan, mengalami ekonomi, mengalami hutang nggak bisa bayar, gaji nggak naik-naik, rumah tangga bermasalah, kesehatan nggak sembuh-sembuh. Kalau begitu ngapain ikut Tuhan? Nah, ini yang membedakannya. Yang membedakannya waktu engkau dan saya menjadi orang-orang yang dalam Tuhan. Akan ada pay daripada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada proteksi Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada peluputan Tuhan. Ada penghiburan Tuhan. Name it. Semua pay yang baik akan engkau alamin. Pemeliharaan, penyertaan, peluputan, pembelaan, promosi Tuhan, semua akan engkau alamin. Ini yang membedakannya. Makanya hari-hari ini, di akhir zaman ini, jangan tanggung ikut Tuhan. Itu selalu saya katakan, jangan hanya bangga menjadi orang Kristen, tapi bangga lah menjadi orang-orang yang betul-betul mendapat perkenanan Tuhan. Karena pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, proteksi Tuhan, peluputan Tuhan, hiburan Tuhan akan engkau alamin. Bayangkan, Elia, saya percaya setiap kita di tempat ini, untuk air putih, mungkin paling banyak segede ini, betul. Kalau kita mau minum ya, ini kurang lebih nggak sampai satu liter lah ya. Nah ini Elia, bukan hanya dikasih satu liter, bah Tuhan, tapi satu sungai. Artinya apa? Kalau engkau dan saya adalah orang-orang yang ada dalam rencana Tuhan, bukan hanya satu gelas dikasih, tapi satu sungai pun yang dikasih. Karena memang, Tuhan itu unlimited resources. Kalau dunia ini terbatas, orang kaya terbatas, tapi kalau Tuhan nggak terbatas, langit dan bumi kepunyaannya, bahkan juga bumi ini ada tempat tumpuan kakinya, artinya dia sediakan yang terbaik bagi kita. Bahkan kalau engkau baca, coba buka. Matius 22, ayat 2 dan 4. Supaya di tempat ini jangan tanggung ikut Tuhan. Itu yang saya katakan. Matius 22, ayat 24, hal kerajaan surga, seumpama seorang raja, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Garis bawahi, kusediakan ya. Lembu-lembu jantan, ternak-ternak tiaraanku telah disebeli. Semuanya telah tersedia. Garis bawahi, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tidak main-main. Menu kerajaan surga itu nggak main-main. Kebetulan kemarin saya baru menikahkan anak saya. Baru menikahkan anak saya. Tapi saya nggak sempat ngundang dari BMC ya. Karena jauh ya pasturnya, tiketnya kemahalan ya. Udah doanya, jangan lalu doa ya. Waktu saya melikahkan anak ya, pastilah kita pengen berikan anak yang terbaik. Menu yang terbaik. Tapi masih hitung-hitungan. Betul. Ini harganya berapa? Kalau ngundang sekian tamu, sekian, sekian, sekian. Masih ada hitung-hitungan. Itulah dunia. Betul. Tapi Tuhan nggak hitung-hitungan. Dia bilang, kusediakan semua. Bahkan itu dikatakan ternak piaraan. Arti yang terbaik. Kalau kita nyediakan paling mungkin ayam panggang, atau mungkin babi hong. Betul. Tapi kalau Tuhan haribau goreng, betul, gajah, pepes, semua Tuhan siapkan bagi kita. Menu kerajaan surga tidak main-main. Menu apa? Mimit. Menu kesehatan yang sempurna. Menu rumah tangga yang diberkati. Menu anak-anak yang berhasil. Menu pelayanan yang powerful. Menu dari promosi yang luar biasa. Menu keselamatan. Menu Tuhan itu komplit. Dia sediakan kepada kita. Bahkan bukan hanya disediakan. Kita tinggal duduk manis datang menikmati semuanya. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang. Makanya saya katakan pemeliharaan Tuhan itu gak main-main. Elia hanya minta satu gelas dikasih satu sungai. Betul. Engkau hanya minta mungkin satu porsi. Mungkin babi samcan. Tuhan kasih mungkin satu rumah tuh samcan. Sampai kolesterol, asam, urat. Semuanya komplit sama kita. Betul ya? Nah artinya Pak Yos ketawa-ketawa. Betul ya? Nah dikatakan disini tidak main-main. Bukan hanya pemeliharaan. Proteksi Tuhan juga. Itu luar biasa ya. Waktu itu saya sering sekali mengalami proteksi Tuhan ya. Waktu itu saya pernah mau naik motor. Bahwa suami itu kebetulan di Indonesia. Kita mau naik motor pagi-pagi. Karena biasanya kita suka ngopi ke Lembang. Itu Pastor ya. Bayangkan ngopi aja ke Lembang. Gaya orang Indonesia ya. Nah makanya pindah dari New York ke Indonesia. Karena ngopi kita di Lembang. Nanti kita misalnya makan rujak. Kita nanti bisa ke Garut ya. Intinya luar biasa. Nah tiap pagi. Kalau seminggu sekali Sabtu. Itu kami pergi ke Lembang ya. Nah naik motor. Nah motor suami saya itu kebetulan warnanya hitam. Betul ya? Ultra hitam ya. Nah tiba-tiba sebelum kita mau berangkat. Itu anak rohani kita berkata gitu. Ayah-ayah. Karena kita punya anak rohani itu pembantu. Anak pembantu jadi anak rohani kita. Anak angkat kita. Ayah-ayah itu ada ular kecil hitam. Kurang lebih panjangnya 1,5 meter. Bayangkan kalau kami lagi berangkat dengan kecepatan tinggi. Ular itu keluar karena mesin yang panas. Apa yang terjadi kepada kami? Pelumputan Tuhan terjadi. Satu kali saya waktu pas baru keluar dari Bandung juga. Itu baru keluar dari tol. Nah itu kita kebetulan pakai mobil. Pakai mobil BMW. Itu rupanya hujan deras. Mobil kita rupanya bannya udah agak tipis. Jadi bayangkan muter sampai 3 kali. Itu bayangkan waktu pas muter. Kalau ada truk itu dari tol. Itu pasti kami dihajar habis. Tapi pemeliharaan Tuhan. Selama kami muter sampai 3 kali itu di tol. Itu bisa tidak ada satu mobil pun yang lewat. Makanya kami sampai bisa mundur. Jalan lagi terus. Waktu kami pas jalan baru terus arah Jakarta. Itu baru ada keluar truk-truk. Pemeliharaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Penguputan Tuhan. Akan engkau dan saya alami. Makanya hari-hari ini ya. Maka coba lagi buka satu lagi. Ini yang paling luar biasa yang baru saya alami. Baru-baru ini. Kejadian 29 ayat 20. Mari kita lihat. Supaya di tempat ini jangan tanggung. Makanya jangan tanggung kau ya. Jadi bekerja lah. Yaakub tujuh tahun lamanya. Untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang tujuh tahun itu dianggap seperti berapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Belakangan sebelum-sebelum ini. Saya bawa firman ini. Saya pikir ini hanya bicara tentang orang yang cinta mati. Betul ya mungkin Pak mungkin di tempat ini ada suami istri yang cinta mati. Betul dikala bulan. Dikala bintang. Sampai kerja tujuh tahun pun dianggap seperti berapa hari. Tapi kemarin ini saya dapatkan yang berbeda. Artinya apa? Yaakub kerja tujuh tahun. Itu dalam keadaan tidak digaji loh Bapak-Bapak. Ibu-ibu. Mau-mau nggak kita di sini kerja di New York. Nggak digaji. Nggak mungkin. Betul. Waduh. Pasti langsung kita cabut pergi ke Papua. Betul. Karena gaji di Papua lebih besar. Betul ya. Nah ini tujuh tahun tidak digaji. Kerja di bawah panas matahari. Dan laban itu orangnya jahat. Nggak ampun. Tapi dikatakan Yaakub bisa merasakan seperti berapa hari. Ini artinya apa? Kalau engkau dan saya dalam rencana Tuhan. Masalah pun engkau bisa menikmatin. Wah. Kau bayangkan di tengah masalah besar. Engkau bisa merasa seperti nggak ada masalah. Bahkan yang lebih keren lagi. Engkau bisa menjadi berkat di tengah. Wah. Nah saya mau kasih kesaksian sedikit. Tanggal 30 nanti. Rumah sakit daripada ibu saya itu akan dipilotkan. Wow. Rumah sakit itu namanya rumah sakit Herna. Herminana Bitu Pulo. Nah waktu ibu saya umur 50 tahun. Dia sering sakit-sakit. Sakit jantung. Sakit ginjal. Bulak-balik masuk rumah sakit. Akhirnya ayah saya. Karena begitu cinta kepada ibu saya. Dia kasih rumah sakit. Maka ibu-ibu di tempat ini cari suaminya. Kalau kita sakit kasih rumah sakit ya. Luar biasa ya. Pak Yos. Kalau ibu sakit tolong dikasih rumah sakit ya. Yang paling besar di New York atau dimanapun ya. Nah ini ayah saya kasih rumah sakit. Karena dia melihat istrinya bulak-balik sakit. Ibu saya bulak-balik sakit. Pakai oxygen tiap hari. Dengan obat yang segini banyak lumpuk. Nah rumah sakit itu maju sekali. Terus terang. Rumah sakit Herna itu kalau dibuka googling ya. Itu tahun 70-an adalah rumah sakit nomor 1 di Sumatera Utara. Ya itu dia punya kapasitas 300 kamar. 300 untuk pasien. Dan semua dokter-dokter spesialis. Semua ada di sana. Dokter spesialis yang senior. Semua ada di sana. Pakai banyak orang-orang dari luar daerah datang ke rumah sakit. Itu bukan ke Malaysia. Tapi ke rumah sakit ayah saya yang namanya Herna. Nah selama ayah hidup dan ibu hidup itu rumah sakit maju. Tapi waktu ayah saya meninggal tahun 91. Dimanage oleh abang-abang saya. Akhirnya mismanagement. Dan akhirnya tutup tanpa pemberitahuan. Dua tahun yang lalu. Dan digugat oleh karyawan. Jadi bayangkan karyawan menggugat. Apotik menggugat. Dua gugatan cukup untuk mempilotkan satu perusahaan. Jadi bayangkan. Kita mau dipilotkan. Bapak-bapak bisa bayangkan. Ini bukan main-main loh. Dipilotkan nama kita akan masuk ke koran. Dan juga ibu Indri akan juga masuk ke koran. Oh ibu Indri yang pelayanan di BMC ya ya. Bapaknya pilot ya. Itu semua orang akan tahu. Itu bukan mudah. Nah akhirnya apa keputusan keluarga? Keputusan keluarga harus ada yang dijual aset. Untuk mendutting. Sebenarnya menjual aset ini gak ada masalah. Kalau memang semua kami kompak. Tapi kebetulan memang kami mungkin kurang kompak. Nah akhirnya kemarin minggu lalu diputuskanlah mau dijual. Termasuk saya meneretangani untuk penjualan aset. Nah tapi yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Malam besoknya kami harusnya misalnya hari Seninnya. Saya akan meneretangani berarti ada penjualan untuk pembayaran baik. Berarti tidak jadi pilot ya. Amin puji Tuhan. Tapi pas malamnya saya menerima panggilan polisi. Kepoda Subut. Dengan penyidikan. Mau dibikin status naik ketersangka. Bayangkan gak tahu apa-apa bisa direkayasa. Bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan. Kalau saya sampai tanda tangan sudah penjualan. Besoknya saya dipanggil polisi. Mungkin terjadi hal yang tidak baik. Tapi saya sangat percaya. Saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan. Tidak akan mungkin rumah sakit ibu saya dipilotkan. Dan saya sangat percaya pemeliharaan Tuhan. Tidak mungkin saya akan dimasukkan ke Polda Subut. Nah kenapa sampai saya begitu percaya? Makanya kenali alam. Kenali alamu. Kalau engkau tidak kenal alamu. Tidak akan gampang engkau berkata. Alaku Jeho Jire. Alaku El Shaddai. Alaku ala pemelihara. Peluputan. Proteksi. Tidak akan gampang engkau berkata begitu. Makanya hari-hari ini saya membawa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ini apa? Coba bilang. Ini apa? Ini apa? Ini adalah calengan. Pigibank. Betul ya? Ini pigibank. Ini cantik. Hari-hari ini apa tabungan? Waktu engkau hanya menabung. Seringkali kita bangga dengan tabungan kita. Apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Sertifikat rumah. Betul? Mungkin kalau di New York saya nggak tahu sertifikatmu berbentuk apa. Betul? Tapi intinya di Indonesia orang bangga kalau dia punya tabungan di safety box. Dia punya sertifikat rumah. Ada di gunung. Ada di laut. Sertifikatnya. Bahkan ada di pulau seribu. Betul? Itu baik. Tapi nggak jadi jaminan. Karena ingat semua yang ada di dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Tidak jadi jaminan kalau tabunganmu hanya sertifikat rumah. Atau mungkin engkau tidak sertifikat rumah. Tapi tabunganmu adalah ini. Ini apa? Ini apa? Dolar, Bu Imri. Tapi ini dolar-dolaran. Ini belakangnya. Cuma kertas monopoli. Betul? Mungkin tabunganmu dolar. Betul. Jutaan dolar. Triliunan dolar. Tidak jadi jaminan. Orang kaya yang bodoh ingat dalam lukas dikatakan. Dia berkata, Hai, tenanglah jiwaku. Karena aku sudah menumpukan harta. Kata Tuhan, Hai, orang bodoh. Hari ini juga engkau ambil nyawamu. Untuk siapa kau sediakan itu semua. Betul. Tidak ada jaminan kalau engkau cuma tabung dolar. Tidak ada jaminan kalau engkau cuma tabung sertifikat rumahmu. Atau mungkin ibu-ibu di tempat ini. Ibu-ibu paling suka ini. Betul? Apa ini ibu-ibu? Oh, so sweet. Ibu Imri. Ada berlian ya. Kalung berlian. Sampai hidungnya dipakai 10 kerat berlian. Tidak jadi jaminan. Kalau engkau mati, nggak akan bisa engkau bawa itu berlian. Abang saya kemarin meninggal. Dua tahun yang lalu, Pak Joss. Itu kebetulan dia pernah mantan gubernur Sumatera Utara. Dia sangat diberkatin. Nah, waktu dia mau meninggal, itu dia punya berlian itu gede. Ada kurang lebih mungkin lima kerat. Saya nggak tahu lah. Tapi nggak mungkin dibawa ke peti mati. Bisa digorok langsung, dibongkar. Terakhir dia hanya bawa sepatunya. Itu pun sepatunya sepatu helmet. Itu pun sepatu helmet. Anak-anak bilang, dibuka nggak itu mas sepatunya. Takut diambil orang. Bayangkan. Nggak ada yang bisa kita bawa dalam dunia ini. Makanya apa yang perlu kau tabung? Lihat, perhatikan baik-baik. Tabung firman Tuhan. Ini Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Yang berikan kekuatan padamu. Tanggung. Tabung firman Tuhan. Karena waktu engkau punya masalah, firman itu yang akan menguatkan engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Atau apalagi yang kau tabung. Ini yang kau tabung. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami. Tidak akan lebih kekuatanku. Pada saat aku dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar padaku. Tabung ini. Tabung. 1 Korintus 10 ayat 13. Masukkan ke depositmu. Atau apalagi kau tabung. Waktu dikatakan lukas. Waktu dikatakan Yesus. Kepala rumah ibadat. Jangan takut. Percaya saja. Tabung semua ini ke dalam tabunganmu. Waktu engkau punya masalah, maka engkau akan kenal siapa alamu. Kau tidak akan gampang berkata, aku hancur nokku. Karena pembelaan Tuhan. Proteksi Tuhan. Luputan Tuhan. Meliharaan Tuhan. Semua akan kekuat alamu. Hari-hari ini, kamu harus tahu Tuhan. Kalau kau tidak kenal alamu, maka engkau akan tumbang. Makanya kenapa saya sangat yakin. Saya sangat yakin sejuta persen. Tidak akan mungkin pilih perubah sakit ayah saya. Tidak mungkin. Ayah dan ibu saya sudah menabur begitu banyak kebaikan. Tuhan katakan, tidak sia-sia jari kepayamu dalam Tuhan. Semua akan Tuhan perhitungkan. Pertenangan Tuhan akan ada pada keluarga saya. Itu iman saya. Dan tidak mungkin saya akan masuk ke dalam polda sumut. Tuhan katakan, siapa yang berani menggugat orang pilihan Tuhan. Hari-hari ini, know yourself. Harus engkau sadari bahwa siapa kita. Kau sadari siapa alamu. Kalau engkau kenal siapa alamu, akan beda. Bagaimana cara mengenal alamu, Ingat, saya mau tanya. Joshua. Joshua dan Musa itu tidak se-level. Jelas. Musa adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Betul. Sekali dia pukul laut, terbelah dua. Sekali dia pukul gunung, itu mengeluarkan air. Betul. Ini yang tidak main-main. Sekali dia pukul, dia punya tongkat sungai. Air menjadi darah. Betul. Ini orang luar biasa. Pertanyaan. Waktu Musa mau dipanggil Tuhan, siapa penggantinya? Minimal level Musa harusnya Harun dong. Betul. Harun adalah abangnya. Betul. Pendua daripada Musa. Minimal Miriam. Betul. Karena Miriam adalah kakaknya, seorang nabiah. Tapi kenapa Joshua? Joshua itu adalah abdi Musa. Jongos Musa. Kenapa Joshua? Dan yang luar biasa bukan hanya sekedar why. Tapi Joshua sampai kepada tanah perjanjian. Apa kekuatannya yang membuat dia bisa membawa begitu banyak jiwa-jiwa yang keras kepala sampai ke tanah perjanjian. Joshua 1,8. Buka. Dikatakan begini. Ini firman Tuhan. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanmu akan berhasil dan akan beruntung. Luar biasa. Joshua kekuatannya adalah firman Tuhan tadi. Dia tabung firman Tuhan tadi. Makanya kenapa waktu dia mulai goncang imannya dia perkataan firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia. Alaku yang berperang. Bukan aku lagi. Alaku tidak akan membiarkan aku. Apalagi meninggalkan aku. Dia perkataan firman. Dia renungkan firman. Ini kekuatannya Joshua sampai pada garis akhir. Hari-hari ini kalau engkau mau sampai kepada garis akhir. Apa depositmu. Kalau depositmu hanya harta dunia ini. Engkau tidak akan bisa bertahan. Tapi kalau deposit kita firman Tuhan. Engkau renungkan. Bukan baca ya. Baca dengan renungkan beda. Kalau orang membaca sekedar membaca. Masuk kanan keluar kanan. Tapi orang yang merenungkan. Dia evaluasi. Dia berhenti sejenak. Dia koreksi dirinya. Dia katakan. Aku itu Tuhan. Sumpuni aku Tuhan. Waktu kita mau merenungkan dan evaluasi diri. Kita tidak ada kekuatan kita yang luar biasa. Engkau semakin kenal siapa alamu. Satu lagi. Daud. Daud kurang apa masalahnya? Masalahnya segunung. Tidak ada di dunia ini orang punya masalah seperti Daud. Masalah orang tua. Tidak mengasih dia. Membedakan dia. Kita tahu bagaimana waktu seorang Is Samuel datang. Dipanggil semua anak-anaknya. Tapi hanya satu yang tidak dipanggil. Makanya Is Samuel berkata. Apakah semua ini anak-anakmu? Ada satu lagi. Tapi apa yang dipanggil juga? Cuma Tuhan Angon Kambing. Mungkin Papa Mama tidak menghargai kita. Karena apa? Mungkin engkau lebih biasa dibanding dengan Koko Cicimu. Itulah dialami oleh seorang Daud. Maka sampai Daud berkata. Sekalipun orang tua ku meninggalkan aku. Tapi Tuhan ku tetap mengasih aku. Dia begitu tidak gampang untuk bisa menghadapi dunia ini. Apalagi abang-abangnya. Kita tahu Eliab. Waktu dikatakan Daud bertemu dengan Eliab. Waktu pertandingan, perperangan melawan Goliath. Apa kata Eliab? Mengapain kau kemari? Urus tuh kambing-kambingmu yang dua, tiga ekor. Tidak dianggap. Mungkin di tempat ini pun kau tidak dianggap oleh keluarga sendiri. Itu pernah saya alami. Saya masih ingat. Waktu saya dalam keadaan mengalami proses. Betul. Keluarga saya tidak menganggap saya. Bahkan kalau perkahwinan pun tidak pernah diundang. Kenapa? Bilang. Keluarga saya orang hebat. Sementara suami saya pernah masuk penjara. Itu saya pernah alami. Tidak gampang untuk tidak diterima oleh keluarga. Daud mengalami. Apalagi Daud juga mengalami dihina oleh istrinya. Karena istrinya adalah anak raja. Waktu dia pulang membawa tabut perjanjian. Dibilang oleh Mikael. Ngapain kau menari dari seperti orang gila saja. Betul. Ini adalah istri yang tidak tunduk kepada suami. Maka di sini istri-istri mana. Coba saya lihat muka istri-istri yang tidak tunduk kepada suami. Yang mukanya kayak banteng ketaton bertobat. Nah dikatakan tadi di sini ya. Mikael ini orangnya sompral. Asal. Ngomong sembarangan. Di depan dayang-dayang dia hina suaminya. Seorang suami yang tidak dihormati oleh istri. Tidak muda. Itu dialami oleh Daud. Siapa lagi anaknya Absalom. Mau bunuh dia. Tidak main-main. Mungkin anakmu di tempat ini tidak membunuh secara fisik. Tapi mungkin narkoba. Mungkin dalam keadaan tidak menghormati. Mungkin kawin cerai. Mungkin dalam keadaan terisak. Intinya tidak menghormati kita. Saya punya banyak pelayanan. Orang-orang yang sangat diberkati. Ibu-ibu lansia. Kasian sekali mereka dimasukkan ke hospice. Ketempat-tempat yang sangat tidak layak di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin tempat lansia mungkin bagus. Di Indonesia itu sangat biasa. Ternyata rupanya orang-orang. Anak-anak itu orang-orang kaya. Itu cuma dititip. Dengan dikasih 1 juta setengah. Tolong titip ibu saya ya. Jaga. Dan tidak pernah dipunjungin. Dan mungkin engkau mengalami anak-anak yang seperti itu. Tidak main-main. Daud mengalami dari Absalom. Absalom mau membunuh dia. Siapa lagi rakyat memlempari dia dengan batu. Pertanyaan. Apakah Daud kecewa dengan Tuhan? Apakah dia akhirnya mundur? Apakah dia akhirnya tidak sampai finishing well? Siapa bilang? Bukitnya Yesus dikatakan anak Daud. Daud bisa finishing well. Karena apa? Karena dia dikatakan kesukaannya. Ialah merenungkan firman Tuhan. Dan malam. Hari-hari ini apa deposit? Kalau engkau punya deposit firman Tuhan. Kalau engkau kenal siapa alamu. Akan beda. Engkau menghadapi masalah kekeringan. Ini yang pertama. Betul? Jadi yang pertama kekeringan bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan. Orang yang benar pun bisa mengalami kekeringan. Hanya yang membedakannya adalah ada proteksi Tuhan. Pelukutan Tuhan. Pembiharaan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Dan juga penyertaan Tuhan. Betul? Nah yang ketiga adalah apa? Sekarang saya mau tanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apa? Siapa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah daripada Elia ini? Ini proyek besar loh. Hamba Tuhan besar kekeringan. Ini mega proyek Tuhan. Siapa yang dipercayakan surga? Hamba Tuhan yang punya satu juta umat? No. Yang dipercayakannya adalah burung gagak. Wow. Saya mau tanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Boleh ditunjukkan, boleh ditayangkan foto burung gagaknya Pak Yos yang saya kasih tadi? Coba Ibu-Ibu Bapak-Bapak lihat. Nih. Bisa lihat mukanya ya. Kok elek gini ya? Kok musti burung gagak, Bu Indri? Muka elek. Paru muncungnya panjang. Kulitnya legam. Kakinya juga carang. Kenapa nggak misalnya burung yang kedua? Boleh ditunjukkan? Kenapa nggak elang? Elang kan wibawa dong. Betul ya. Beda ya. Karismatik. Betul ya. Kebetulan saya ada punya elang seperti ini tiga di rumah Pak Yos. Karena suami saya itu penggemar binatang-binatang buas. Memang suami saya ini luar biasa. Ada elang dan ada hiu Pak Yos. Kita punya hiu tujuh. Luar biasa. Maka suami saya bilang, boleh nggak saya beli beruang? Saya bilang, kalau kamu punya beruang, saya yang keluar dari rumah. Bayangkan kalau ada beruang, ada hiu, ada ikan. Ada burung gagak, ada burung elang di rumah saya. Masa rumah saya itu kayak kebun binatang. Luar biasa. Nah kenapa nggak elang yang ganteng? Levelnya masa sih sekarang orang kepercayaan Tuhan itu pribadi kepercayaan Tuhan. Burung gagak yang elek. Kenapa nggak elang? Atau satu lagi nih. Yang keren banget nih. Coba satu lagi. Nah, ini kan keren. Aduh gila. Cantik betul. Kenapa nggak hamba Tuhan yang keren. Yang keren ya. Yang seperti burung kaswari atau burung cenderawasi. Saya nggak tahu lah apa namanya. Tapi intinya ini burung yang keren. Nah cukup. Yang tiga ini aja. Kenapa burung yang elek tadi? Kenapa burung yang elek? Nah ini saya mau kasih tahu kepada kita. Ini sebagai bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak pandang muka. Siapapun engkau di tempat ini. Mau engkau pernah kaling cerai. Mau engkau pernah masuk penjara. Mau engkau pernah gagal dalam pernikahan. Mau engkau dalam keadaan mungkin penampilan ngejelek. Sekolahmu pas-pasan. Atau mungkin engkau penyakitan. Atau mungkin engkau dari keluarga yang tidak terhormat. Selalu kita bisa dipercayakan Tuhan. Menjadi partner kerja Tuhan. Wow. Coba kalau dunia mana mungkin? Saya mau tanya. Coba ibu-ibu bapak-bapak lihat saya. Nggak usah lah ngomong tentang PNM atau SQ lah ya. Itu udah keren banget lah ya airline-nya. Anggeplah Lion. Oke. Atau pelita R. Betul. Saya mau tanya. Pramugari-pramugarinya umur berapa? Pernah nggak lihat pramugari Lion R umur 60 tahun? Yang on the deal udah goyang. Nggak mungkin lah. Betul. Pasti cari yang kenyal-kenyal. Yang muda. Betul ya. Yang muda. Yang masih lucu-lucu. Yang pipinya merah-merah. Betul. Itu Lion R, Bok. Tuhan. Walaupun engkau kayak burung gagak. Elek. Mancung panjang. Item legam. Kaki carang. Nggak punya apa-apa. Tuhan bisa pakai kita. Ini yang bedanya. Saya burung gagak. Kalian tahu bagaimana kehidupan saya dengan suami. Betul. Kami hidup yang sangat-sangat tidak layak untuk dipercayakan oleh Tuhan. Pernah kalin cerai. Pernah kumpul kebo. Pernah jinah. Pernah aborsi. Pernah selingkuh. Pernah punya diskotik terbesar di Sumatera. Dengan menjual perempuan. Dengan menjual segala macam minuman. Kurang apa burung gagaknya. Tapi perhatikan waktu engkau mau betul-betul ambil keputusan ikut Tuhan. Sama Tuhan terlalu gampang kembali kantar. Hari-hari ini. Jangan pernah katakan tidak mungkin saya Bu Indri. Ya tidak mungkin saya. Itulah bedanya. Makanya kenapa Tuhan pakai burung gagak. Tuhan ingin menunjukkan kami. Bahwa dia bukan Allah yang pandang muka. Dunia pandang muka. Lion Air pandang muka. Tapi Tuhan kita tidak pandang muka. Maka jangan pernah katakan saya tidak mungkin bisa diubahkan. Nah yang keempat sekarang. Yang keempat. Kalau gitu kenapa tetap burung gagak. Masih ada nggak burung yang elek yang lain. Coba buka burung yang keempat. Ini di California kayaknya burung ini. Nah ini burung kondor California. Betul. Eleknya ngeri. Betul. Siapa lagi yang mau dengan burung kayak gini. Satu lagi burungnya. Yang tadi yang elek juga. Nah ini mukanya juga serem. Betul. Ini di California. Ini burung kondor California. Kenapa nggak ekosol elek. Kenapa nggak yang ini. Ya. Kenapa nggak yang ini. Nah ini jawaban saya. Lihat saya. Gambarnya tolong dipindahkan. Kenapa. Ya kenapa. Burung gagak. Yang membedakannya. Bisa kita sama-sama jelek. Sama-sama hancur. Tapi membedakannya. Gagak. Kenapa dipakai. Karena dia sudah. Ini bedanya. Makanya hari-hari ini. Jangan kau bilang ya mentang-mentang saya miskin atau jelek. Bukan masalah miskin atau jelek. Atau engkau belum merdeka. Apa ini. Apa ini. Ini bukan kalung rapper. Ini rantai. Tahu ini rantai. Kalau hidupmu masih dirantai. Ya. Karena jangan main-main. Jangan berpikir orang Kristen. Otomatiknya semua nggak dirantai hidupnya. Siapa bilang. Masih banyak orang beribadah. Tapi hidupnya masih dirantai. Mana buktinya. Lukas 13 dikatakan. Ada seorang perempuan 18 tahun terikat roh jahat. Bisa ada ibadah. Tapi nggak jadi jaminan. Masih dirantai hidupnya. Makanya nggak bisa Tuhan percayakan. Hari-hari ini iblis sudah bukan iblis yang bodoh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau orang dirantai kelihatan nggak? Langsung kelihatan. Makanya matanya suka merah. Kalau diajak omong. Karena memang terikat roh jahat. Seperti orang gila di Garasa. Iblis sekarang canggih. Dia nggak pakai rantai. Dia pakai ini. Apa ini? Apa ini? So sweet. Pitanya lucu banget. Tapi apapun lucunya. Kalau engkau diikat tetap sama. Orang bisa nggak ngeliat engkau dirantai. Karena kalau engkau ketemu dengan orang. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Betul. Pujianmu, penjembahanmu luar biasa. Bokhotbah. Kayaknya keren banget. Tapi belum tentu nggak dirantai. Rantainya nggak kelihatan. Karena buka kita senyum. Rantainya nggak kelihatan. Karena kita nggak ada di tempat pelacuran. Rantainya nggak kelihatan. Karena kita nggak ada di tempat perjinahan. Rantainya nggak kelihatan. Karena kita ada di gereja. Betul. Nah, kenapa makanya burung gagak ini dipakai? Karena dia sudah merdeka. Sementara burung California Condor belum merdeka. Apa bukti dia merdeka? Mari kita lihat. Ada enam bukti orang merdeka. Yang pertama. Mari kita lihat. Bukti orang yang merdeka. Yang pertama adalah apa? Yang pertama dikatakan. Saya mau tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak lihat burung gagak galau? Galau. Misalnya dia melamun gitu. Melamun. Dia di bawah pohon beringin. Pernah nggak lihat? Nggak pernah ya? Atau pernah nggak lihat dia misalnya seperti menyendiri? Atau misalnya dia mukanya sedih. Pernah nggak? Nggak pernah. Dia terbang dengan sangat-sangat mantapnya. Betul. Artinya apa? Burung gagak itu bisa menerima keberadaannya. Walaupun suaranya fals. Mukanya elek. Munjungnya panjang. Betul. Kakinya carang. Kulitnya hitam. Dia bisa belajar mensyukuri apapun keberadaannya. Kenapa? Karena dia nggak hanya melihat ke atas. Dia nggak hanya melihat burung elang yang cakep. Dia nggak melihat burung cendrawasi yang cantik. Tapi dia juga melihat. Dia melihat ada burung yang disarak sangkar. Coba melihat. Yang foto yang berikutnya. Yes. Dia melihat ini. Dia bandingkan. Mending gue walaupun jelek. Tapi gue nggak dalam sangkar burung. Ini burung cantik. Tapi dia hanya cuma 10 cm. Bisa terbang. Betul. Dia nggak bisa gunakan sayapnya. Dia bilang, Tuhan terima kasih untung gue nggak seperti ini. Betul. Nah sering kali kita kadang-kadang kenapa nggak bisa bersyukur. Karena kau aja lihat ke atas. Lihat orang kaya. Lihat orang berhasil. Lihat dong di bawah sana masih ada yang lebih. Juga burung gagak lihat apa. Dia pergi ke Peking. Ke restoran Peking. Ke China Town. Dia lihat ada burung yang mau dipotong. Kebetulan saya suka makan burung darah. Burung yang mau dipotong. Yang udah disuguhkan tuh ke Bapak Yusua. Ke Pastor Yusua. Betul. Aduh untung gue nggak jadi burung darah yang mau dimakan Pastor Yusua. Untung gue jadi burung gagak jelek. Walaupun jelek-jelek gini gue nggak dimakan sama Pastor Yusua. Betul. Nah sering kali kita hanya melihat ke atas. Nah burung gagak bisa bersyukur. Dia bisa tidak play victim. Karena dia katakan kejadianku dahsyat. Dia pegang Masbur 139 ayat 14. Betul. Aku bersyukur kepadamu. Oleh karena kejadianku dasar dan ajaib. Apa yang kau perbuat. Dan itu aku benar-benar menyadari. Maka know yourself. Bahwa engkau bukan orang biasa. Kita adalah kejadian dasyatnya Tuhan. Ciptaan spesialnya Tuhan. Engkau bukan hanya ciptaan biasa-biasa. Betul. Burung gagak sadar. Walaupun gue jelek kejadianku dasyat. Gue bukan lose production. Bukan KW1. Bukan KW2. Yang satu lagi gak latih 4-6. Burung gagak tahu ayat ini. Makanya dia merdeka. Dan karena kamu adalah anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita. Yang berseru. Ya Aba. Ya Bapak. Bayangkan. Engkau dan saya bisa memanggil Allah kita. Aba Bapak. Siapa kita? Bapak-bapak. Ibu-ibu. Coba lihat saya. Apa ini? Coba lihat ini apa. Baca. Apa ini? Aku. Aku. Anak kesayangan Bapak. Ini sudah saya cetak hampir seribu kaos Pak Yos. Di mana-mana saya pelayanan ini saya kasih. Karena kebetulan Amerika jauh saya gak bisa kasih ya. Kalau ngirinya nyampe baru tahun depan. Jadi kalau mau datang ke Bandung saya kasih ini kaos. Betul ya. Aku anak kesayangan Bapak. Kalau engkau sadar engkau anak kesayangan Bapak. Kita bukan anak piri. Bukan anak asuh. Bukan anak angkat. Anak kesayangan Bapak. Maka semua menu kesayangannya Bapak dikeringkan kepada kita. Makanya gak ada alasan harusnya engkau takut. Gak ada alasan harusnya engkau khawatir. Karena kita anak kesayangan Bapak. Betul? Saya punya anak empat. Anak-anak empat kadang-kadang saya mau makan. Pas mau makan anak-anak minta. Terus langsung saya kasih lho. Ke anak-anak kita. Betul? Itulah Bapak kita. Dia gak akan pernah membiarkan apalian meninjalkan engkau. Nah burung gagak saja sadar. Kita tidak sadar. Makanya hari-hari ini kenali dirimu siapa. Karena waktu engkau sadar dirimu siapa. Kan beda cara menghadapi ke dunia ini. Burung gagak sudah merdekar. Dia tidak terintimidasi dengan dikatakan kau bodoh, jelek, miskin, tolol, orang yang kotor. Tidak. Dia katakan aku sudah diampuni oleh bapakmu. Dosa semerah kermigi pun menjadi putih seperti salju. Waktu engkau seperti ini akan beda hidupmu menghadapi keteringannya akan terjadi dalam dunia ini. Yang kedua, burung gagak adalah makhluk sosial. Dia tidak segan-segan untuk berbagi. Maka di tempat ini yang pelit, coba saya lihat muka-muka orang pelit. Muka-muka orang pelit. Orang pelit itu kelihatan. Diajak makan nanti, makan paling banyak. Menu paling mahal. Pas bayar masuk kamar mandi. Pura-pura masuk kamar mandi. Lama keluar dari kamar mandi. Pas tadi dibayar, aduh jangan ci, jangan kok. Padahal dia senang banget. Untung gue dibayarin, betul. Bertobatlah engkau. Orang pelit ketahuan dari mana. Kasih persembahan yang paling kecil. Yang paling cemeng. Makan samkan, bisa lima ember. Hati-hati kolesterol. Betul. Ya makanya hari-hari ini waktu engkau pelit. Kita belum merdeka. Karena tidak mungkin anak-anak Tuhan yang sudah merdeka itu pelit. Pasti suka berbagi. Waktu COVID-19, saya bersyukur Pastor Yosua. Saya punya pelayanan kecil. Namanya Sungai Sukacita Ministri. Ada di Surabaya, ada di Medan, ada di Bandung. Pelayanan kami kecil. Hanya cuma lima puluh orang, seratus orang. Tapi yang luar biasa. Walaupun kecil. Tapi kami selama pandi. Di Sumatera kita bisa bangun tujuh gereja. Tujuh gereja. Di kampung kita bisa bangun. Sepuluh ribu hamba Tuhan itu kita support waktu pandi. Kok bisa? Memang bisa. Karena ciri khas orang-orang yang sudah merdeka. Itu pasti suka berbagi. Jangan hanya jadi Kristen gereja yang statis. Hanya duduk manis menengah. Itu sesuatu untuk dia. Karena sudah waktunya kita bergerak sekarang. Betul? Sipikannya. Karena waktu engkau diberkati bukan untuk sekedar diberkati. Diberkati untuk berkati. Mana buktinya? Buka kejadian 12 ayat 3. Ini seringkali kita lupakan. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau. Ini kata Tuhan kepada Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kita hanya sampai di sini. Pada ada satu lagi. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Artinya kita harus jadi saluran berkat. Waktu engkau dan saya tidak jadi saluran berkat. Yakin bisa dipakai Tuhan? Nggak mungkin. Hanya orang-orang yang tidak pelit yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang pelit kelihatan. Senyum pun susah. Coba saya lihat muka-muka di sini yang hadir. Yang nggak senyum kebangetan. Udah muka pas-pasan nggak senyum lagi. Betul. Tolong deh. Makanya kenapa suami kadang-kadang pulang ke rumah merinding. Lihat istrinya mukanya kayak kudang. Betul. Udah pas-pasan hidung masuk ke dalam gigi mancung keluar. Nggak mau senyum lagi. Hidup lagi. Bertomatlah kita. Betul. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang mau berkati. Bagi senyum. Bagi waktu. Bagi berkatmu. Maka engkau akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Maka saya bilang Tuhan terima kasih. Walaupun pelayananku kecil. Di Surabaya kami. Gereja-gereja di Jawa Timur. Itu kita berkatin. Gereja kecil. Kita kasih kursi. Kita kasih sound system. Memang tidak seberapa. Tapi intinya berbagi tiap bulan. Itu anugerah Tuhan. Di Bandung juga seperti ini. Maka saya bilang Tuhan terima kasih. Bukan masalah besarnya banyaknya jemaat. Tapi sudahkah kita mau berbagi. Itu kata kunci untuk orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Betul. Itu yang kedua. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, ibu-ibu. Apa nih? Lihat saya. Kalau engkau suka panggil kalkulator. Muka mau lama-lama berubah jadi kalkulator. Gue dapat apa? Kalau gue kasih. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kita jaga hitung-hitungan sama kita. Betul. Aduh please deh. Kurang apa Tuhan. Oksigen aja gratis. Tiap hari Tuhan kasih. Masa masih medit. Betul. Amin. Coba saya lihat muka-muka yang medit di sini. Nah ya. Yang muka kalkulator kelihatan. Matanya kayak angka tiga. Hidunya kayak angka delapan. Betul. Enggak lah ya. Kita di sini sebuah orang-orang yang luar biasa. Betul. Saya nyampaikan ini karena saya merasa yang sudah waktunya kita sekarang belajar untuk lebih daripada gagak. Betul. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga daripada gagak. Coba kita lihat lagi yang ketiga daripada gagak. Kepeduliannya. Coba nanti buka. Bah googling. Gagak itu peduli kalau ada teman-temannya yang luka. Itu semua turun tangan. Semua menolong. Ini bicara tentang apa? Empathy. Bicara tentang hati. Engkau dan saya mau dipercayakan oleh Tuhan. Tapi hati kita masih gak benar. Masih kotor. Masih menyimpan kepahitan. Masih bimbang. Masih tawar hati. Masih mendua hati. Masih dalam keadaan yang keras hati. Gak akan bisa dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan kita bukan melihat kegiatan rohani. Tuhan melihat kita punya hati. Dikatakan kepada somewhere. Kau melihat luarnya. Tapi aku melihat hatinya. Maka dipilihnya Daud. Daud dipilih bukan karena gantengnya. Daud dipilih bukan karena kayanya. Daud dipilih karena hatinya. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Masih menyimpan kepahitan? Karena muka orang kepahitan kelihatan dari wajahnya. Mukanya kayak badak bercula. Betul. Coba saya lihat. Muka Pak Bori. Ini gak ada gak menyimpan kepahitan. Mukanya teduh. Kayak landasan kapal terbang. Coba saya lagi. Ibu Veronika. Ini juga udah gak kepahitan. Walaupun kadang-kadang suka ngomel. Gak ada masalah. Selama engkau mau hari ini katakan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah. Saya dulu menyimpan kepahitan 7 tahun dong. 7 tahun dengan Pak Ari. Karena Pak Ari punya selingkuhan. Betul. Ibu-ibu. Muka saya hancur. Leher saya nanah. Mukanya nanah. Beti saya nanah. Muka saya nanah. Kalau sekarang agak oke lah ya. Ini padahal belum apa-apa loh. Ini baru bangun pagi loh. Kenapa bisa makanya mukanya sumri-nya. Karena hatinya udah beres. Karena dari hatimu itu tertancar keluar. Betul. Halo. Halo. Di tempat ini masih yang suka menyimpan kepahitan ya. Yang masih sebo. Yang masih marah. Yang masih kecewa. Ya hati-hati. Udah mukamu jelek. Pasti masuk neraka. Betul. Pasti. Dijamin 100%. Kalau Tuhan bilang sebelum engkau berdamai dengan saudaramu. Jangan engkau datang memberikan persembahan padaku. Gila. Datang ke Tuhan aja gak boleh. Apalagi masuk surga kan gak boleh. Betul ya. Nah itu yang ketiga. Hati. Yang keempat. Kalau engkau buka guli. Gagak itu suka memberikan informasi kepada teman-temannya. Ada bangkai di sana. Ayo rame-rame ke sana. Makan mereka rame-rame makan tuh bangkai. Nah gagak aja bawa kabar baik. Sementara kita suka bawa kabar busuk. Betul. Halo. Ibu-ibu terutama satu hari 24 ribu kata. Kas tau tuh kabar baik kepada teman-teman. Kabar baik bukan hanya khotbah. Tau kabar baik apa. Dari kata-kata kita. Kalau kata-kata memendeduhkan. Menguatkan. Ibu-ibu apa nih? Bapak-bapak ini apa? Ini apa? Ini pahalu betul. Waktu engkau suka menuntut. Sebelum dia berubah. Kau gak mau berubah Bu Ingrid. Itu bukan kabar baik. Kabar busuk. Laki lo. Anak lo. Istrimu. Gak akan berubah dengan engkau suka menuntut. Engkau menuntut gak akan membuat dia berubah. Dulu saya seperti itu. Saya tuntut Pak Ari. Kalau lu gak berubah gue cerai. Makin gak ada perubahan. Atau mungkin gak nuntut. Tapi pakai ini. Ini apa Bapak-bapak ini? Ini apa? Ini apa? Coba lihat muka. Lihat layar. Sarung tinju. Betul. Engkau suka tinju suamimu. Engkau suka tinju anakmu. Dasar goblok. Dasar percuma. Gua kawin sama lu. Dasar perlu percuma pelayanan. Kau tuh engkau suka tinju. Engkau bisa menjadi pembawa kabar baik. Atau mungkin gak ninju. Tapi suka ngeles. Suka ngelak. Mau diingetin orang. Dinasatin. Enggak. Bukan gue. Enak aja gue. Nah itu bukan orang pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik itu kayak gimana? Ini apa? Aduh enaknya. Ini Indonesia sekarang lagi panas 31 derajat. Ini kabar meneduhkan. Kata-kata yang meneduhkan. Kuat ya. Jangan. Kamu pasti bisa. Tuhan baik. Siapa sih yang gak pernah jatuh? Itu kabar yang meneduhkan. Burung gagak aja bawa kabar yang meneduhkan. Kita orang Kristen bawa kabar busuk. Bertopatlah engkau. Selama engkau pembawa kabar busuk dengan saya. Tidak akan pernah kita dipercayakan oleh Tuhan. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Dua lagi. Yang kelima. Dua lagi. Saya mau. Nanti ibu-ibu boleh bapak-bapak lihat googling. Itu lagi ada burung elang makan ikan. Si gagak bisa nyamber loh. Gak takut loh dia dengan elang. Padahal itu ikan di mulut elang. Dia ambil ikannya. Artinya apa? Gagak tuh gak gampang menyerah. Maka jangan gampang menyerah. Udah capek loh ini. Udah gak kuat. Udah cerai aja. Betul? Ya udah. Makanya banyak yang gak kuat. Pindah. Tinggalkan Tuhan Yesus. Kalah sama burung gagak. Berketopatlah kita. Tolong deh. Kita itu punya roh yang lebih besar. Daripada masalah di dunia ini. Tidak ada istilah menyerah. Itu Tuhan. Makanya saya tidak menyerah. Dengan persoalan keluarga saya 31 tahun. Kami hanya ketemu di pengadilan. Atau di kantor polisi. Sampai 31 tahun. Tapi saya percaya. Pada waktu Tuhan. Cara Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Tidak ada istilah give up. Tidak ada istilah menyerah. Surrender. Berah. Boleh. Tapi tidak menyerah. Betul? Dan yang ke-6. Yang terakhir. Waktu dikatakan. Satu raja-raja 17 saat 4 sampai dengan 6. Dikatakan. Tuhan begini. Engkau dapat minum dari sungai. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Untuk memberi makan engkau di sana. Aik ke-6. Pada waktu pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepalanya. Dan ia minum dari sungai. Perhatikan. Burung gagak tidak menunda. Aksion. Tapi banyak orang Kristen masih suka menunda. Jangan dulu Bu Indri. Aduh kayaknya. Enggak bisa ya Bu Indri. Terlalu berat masalahnya. Kalau saya ngampunin suami saya. Atau ngampunin mertua saya. Yang terakhir. Yang terakhir. Kayaknya. Enggak mungkin Bu Indri. Atau engkau menunda. Engkau kalah dengan burung gagak. Burung gagak tidak menunda. Padahal dia enggak kenal Elia loh. Dia enggak bilang begini. Itu Elia siapa ya? Gue enggak kenal tuh. Jangan tunggu sampai engkau harus kenal dulu. Baru engkau aksion. Taat itu tidak bisa menunda. Makanya jangan pakai ini untuk taat. Apa ini? Kartu diskaun. Jangan diskaun firman Tuhan. Jangan diskaun perintah Tuhan. Kata Tuhan lakukan ini. Enggak usah bilang kok kenapa. Enggak usah pertanyakan. Jangan pertanyakan Tuhan. Tapi percayakan Tuhan. That's kata kuncinya. Di hari ini pesan Tuhan kepada kita. Ada enam bukti orang yang sudah merdeka. Bergantung kita hari ini. Maukah engkau merdeka? Atau mau tetap terikat? Karena hanya orang-orang merdeka. Yang akan mendapat kepercayaan daripada Tuhan. Dan orang kepercayaan Tuhan. Akan dipelihara Tuhan hidupnya. Akan diprotesi Tuhan hidupnya. Akan diluputkan Tuhan. Akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Akan diprotesi Tuhan.